Terima kasih Ikan patin dan ikan keli adalah kedua-dua spesies ikan yang berlainan tetapi kedua-duanya mempunyai daya tahan terhadap air yang berkelodak dan berbau. Kedua-dua spesies ikan ini juga mudah membiak dengan cepat walaupun hidup dalam air seumpama itu. Namun dalam konteks sebagai hidangan makanan, segelintir manusia akan memilih antara keduanya. Ada yang mendakwa ikan patin lebih lazat, walaubagaimanapun ada individu lain yang berpendapat ikan keli lebih enak dimakan disebabkan mutu daging ikan-ikan tersebut. Walaubagaimanapun pendapat tentang kedua-dua spesies ikan tersebut, terdapat di kalangan penternak ikan yang juga mempunyai pendapat yang berbeza. Terdapat di kalangan penternak yang mendakwa lebih baik menternak ikan keli. Namun terdapat juga yang berkata lebih baik menternak ikan patin kerana menternak ikan patin lebih untung disebabkan seekor ikan patin beratnya sekilo. Manakala satu tong ikan keli beratnya berharu sekilo. Mungkin hala sumpama ini yang menjadi pilihan seorang penternak ikan patin dalam kolam Abdul Rahim Abdullah atau Abahim dari kampung menjual, tempat Kelantan ketika ditemui wartawan seratibi di kediamannya baru-baru ini. Katanya, beliau mula menternak ikan patin dalam kolam pada tahun 2008 selepas bersara dari Tenaga Nasional Merhat TMB. Katanya, kolam itu sebenarnya adalah parik dan saliran milik Lembaga Kemajian Pertanian Kemubu Kada yang tidak lagi digunakan atau istilahnya terbiar. Menurutnya, daripada tinggal terbiar betul sahaja adalah lebih bermanfaat bagi beliau mengusahakan parik dan saliran yang terbiar itu dengan ternakan ikan. Pihak Kada sendiri yang melakukan kerja-kerja memenampak dan membuat batas kolam tersebut bagi kemudahan penternak sepertinya. Menurut Abdul Rahim, apabila pihak Kada mengetahui niat seseorang penternak itu ingin menternak ikan, pihak Kada telah memperuntukkan benih ikan keli secara percuma berjumlah 2,000 ekor sebagai modal. Namun, disebabkan ikan keli baginya agak kecerewik dalam banyak perkara menyebabkan beliau menukarnya kepada tenakan ikan patin. Salah satu sebab jelas ialah ikan keli yang mempunyai sifat makan anak dan hal berkenaan tentunya amat menyusahkannya. Dianggarkan ikan patin yang diternak di kolamnya itu berjumlah 20,000 ekor. Katanya, tenakan ikan patin mempunyai pulangan yang baik, banyak untung dari pelbagai sudut sama ada dari segi pasaran. Malah, sekilo berat ikan patin baru seekor sahaja berbanding ikan keli yang beratnya sekilo dalam jumlah yang banyak, ianya satu tong. Satu sifat lagi bagi ikan patin ialah mudah membiak apabila sampai tempoh dan benih ikan patin apabila dimasukkan ke dalam kolam hanya menunggu masa matang untuk pengut hasil. Tidak perlu penjagaan khusus sebagana ikan keli yang agak cerewik. Katanya menambah, makanan ikan patin juga paling ringkas juga sebagaimana ikan keli. Beliau memberikan ikan patinnya usus ayam sahaja kerana makanan berkenaan mudah diperolehi apatah lagi secara percuma yang diberikan oleh peniaga-peniaga ayam yang dikendalinya. Menurut Abdul Rahim, kalau terpaksa membeli makanan ikan tentunya memerlukan perbelanjaan yang banyak untuk tumbesaran ikan-ikan tersebut. Tetapi dengan hanya memberikan usus ayam, bukan sahaja tumbesaran ikan agak cepat, namun paling penting perbelanjaannya secara percuma. Menurutnya lagi, ikan patin akan mencecah usia matang dan boleh dipungut untuk dijual setelah berusia 5 bulan dengan berat setiap seekornya ialah 1kg. Ketika ini tumbesaran ikan patin bertambah segar dan keadaan dagingnya yang lazat bagi penggemar ikan-ikan tersebabit. Usia matang ikan patin untuk dipungut agak lambat, 2 bulan berbanding dengan ikan keli. Namun, kebanyakan penggemar ikan akan memilih ikan patin. Persoalan memasarkan ikan tidaklah begitu menyulitkannya, walaupun pada hakikatnya beliau sendiri tiada pengalaman sebagai penjual ikan. Ini kerana lazimnya pemborong ikan patin akan datang sendiri ke rumahnya untuk mendapatkan ikan-ikan patinnya itu yang dijualnya secara borong. Dan dengan demikian, dia tidak perlu berusaha payah untuk memasarkannya sendiri. Katanya, ini bermakna menternak ikan patin begitu mudah, malah memasarkannya juga begitu senang kerana pihak pemborong akan dapat mengetahui siapa yang menternak ikan dalam kolam. Apabila pemborong ikan yang sering datang ke rumahnya dan kini telah dikenalinya bertahun-tahun lamanya, dia akan menjualnya kepada pemborong itu dengan harga borong iaitu RM4.1kg. Manakala pemborong itu pula akan menjualnya kepada pembeli dengan harga RM6.1kg. Malah kadang-kadang ada juga individu yang datang membeli ikan patin di kolamnya, dia akan menjualnya dengan harga RM6.1kg. Menurutnya, pasaran ikan-ikan patin tidak pernah putus dan pembelinya sentiasa ada sekiranya ikan-ikan masih ada dalam kolam. Hanya peranan pemboronglah untuk memasarkan setiap ekor ikan dari kolam beliau ini. Menurut Abdul Rahim, setahunya kebanyakan individu yang datang membeli ikan patin di kolamnya akan memasaknya untuk keluarga. Namun, kebiasaan ikan patin yang dijual kembali kepada gerai-gerai ikan, lazimnya ikan-ikan patinnya itu akan dibeli oleh pihak restoran untuk dijual kepada pelanggan yang singgah di kedai dan restoran mereka. Apabila ditanya tentang jumlah kolam yang dibina pihak kadang di kampung menjual itu, menurutnya terdapatnya 11 buah kolam yang sesuai untuk ternakan ikan dalam kolam. Namun, hanya dia seorang sahaja yang menternak ikan patin yang turut mendapat perhatian pihak kadang itu. Manakala kolam-kolam lain dikhususkan kepada ternakan ikan keli. Apatah lagi, dalam jumlah 11 kolam itu, hanya 3 buah kolam ikan sahaja yang masih aktif menternak ikan termasuk kolamnya sendiri. Katanya pihak kadang tidak bertindak sebagai penjual atau memasarkan ikan dari penternak kerana tiada unit yang dikhususkan ke arah itu. Apatah lagi, jumlah penternak ikan di kolam di kampung menjual ini tidaklah begitu ramai. Jadi, perlulah penternak itu sendiri yang berusaha memasarkannya. Menurut Abdul Rahim, jika dikatakan kedua-dua spesies ikan seperti ikan patin dan ikan keli, memang kedua-duanya tahan dengan pelbagai masalah walaupun keadaan air dalam kolam itu berkelodak, keruh dan berbau. Namun, jika dilihat dalam konteks pembiakan bakar, ikan patin begitu cepat membiak berbanding dengan ikan keli. Katanya, beliau tidak pernah terlihat ikan keli menetaskan anak berbanding dengan ikan patin dalam kolam. Tetapi, beliau pernah lihat ikan patin menetaskan anak-anak yang begitu banyak dan membiak begitu cepat. Dalam hal ini, beliau dapat lihat kolam ikan patin, beliau ini sentiasa bertambah dengan ikan baharu dan dapat ditaksirkan. Ikan patin lebih memberikan keuntungan kepada penternak daripada ikan keli. Ditanya tentang jumlah ikan patin yang masih berbaki di kolamnya, beliau tidak dapat memberikan jumlah dan anggaran berikutan ketika ini beliau tidak turun ke kolam ikannya itu. Namun, ikan yang ada dalam sangkar di kolamnya sekarang ini siap untuk dipasarkan kepada pembeli dan pemborong ikan. Manakala ikan yang bebas dalam kolamnya itu masih dalam usia muda dan mungkin beberapa bulan lagi bolehlah dipasarkan. Menurut Abraham, ikan patin dapat dikeluarkan dari kolam dalam anggaran 3,000 ekor bergantung kepada permintaan dari pemborong dan pembeli terbabit. Apabila membicarakan tentang cita rasa daging ikan, lain orang lain pula cita rasanya, katanya bagi yang biasa menjadikan ikan patin sebagai juadah setiap hari, tentunya rasanya agak lazat berbanding dengan ikan lain terutama ikan keli. Namun, baginya ikan patin amat lazat jika dimasak dengan tempoyak dan resipi sumpama ini amat tersohor di kalangan penggemar ikan patin. Katanya, amat berbeza di antara ikan patin yang diternak dalam kolam dan yang diperolehi dari sungai. Mungkin disebabkan keadaan suasana habitat kehidupan ikan itu sendiri yang membezakan kedua-duanya. Dari segi harganya, ikan patin sungai amat mahal yang mungkin berdasarkan keadaan dagingnya yang berkeadaan seperti itu dan mungkin juga ikan patin sungai tidak berbau tidak sebagana ikan patin yang diternak dalam kolam. Menurutnya, kebanyakan benih ikan patin berkenaan diperolehi dari negeri Perak. Pemborong di Kelantan akan pergi ke Perak apabila ada tempahan dari penternak ikan patin. Menekala dari segi harga benih pula ialah 15 sen atau 1 ekor. Jadi, penternak akan memaklumkan jumlah yang dikenaki. Pemborong akan ke sana untuk mendapatkan bekalan benih ikan patin itu. Jika dibandingkan dengan benih ikan keli, tentunya berbeza kerana harga benih ikan keli lebih murah sekitar 8 sen atau 10 sen untuk 1 ekor. Katanya, ikan patin yang diternak dalam kolam yang tidak menyukarkan peternak apabila berlaku lipahan air dalam kolam berkenaan akibat hujan lebat atau sebagainya. Berbanding dengan ikan keli, apabila kolam melimpah, ikan keli akan berbut-rebut untuk meninggalkan kolam itu menurut aliran air yang telah melimpah itu. Katanya, ikan patin ini agaknya bodoh sikit berbanding ikan keli. Walaupun air melimpah kolam, ikan patin tidak cuba melarikan diri meninggalkan kolam itu. Ikan itu masih setia dalam kolam itu. Apabila ditanya tentang jumlah jualan ikan patin yang pernah dibuatnya, katanya dia tidak dapat memberikan jumlah sebenar. Namun, apa yang diketahuinya, ikan patin yang telah berjaya dikeluarkan dari kolamnya telah melebihi 5,000 ekor dan beliau menjualnya secara borong kepada pemborong dengan harga RM4 sekilo. Katanya, kebanyakan pemborong ikan akan mendapatkan ikan patin di kolamnya. Kemudian, mereka akan memasarkannya di sekitar Wakaf Baharu seperti di Pasar Wakaf Baharu, restoran dan kedai makan termasuk juga di Pasar Siti Khadijah, Kota Baru, Kelantan. Tentang pasaran ikan ini, ia hanya berharapkan peranan kepada pemborong semata-mata untuk memasarkannya kepada pembeli yang berminat. Abdirahim menambah, lazimnya pemborong ikan saja yang datang ke kolamnya untuk mendapatkan ikan-ikan tersebut untuk tujian pasaran. Walau bagaimanapun, terdapat juga di kalangan individu yang pernah menempah ikan dari kolamnya untuk sesuatu majlis seperti kenduri perkahwinan. Dia akan menghentarkannya sendiri tempahan itu. Biasanya, mereka menempah ikan patin dalam lingkungan 40 hingga 50 kilo setiap kali tempahan dibuat. Ditanya tentang pertandingan memancing bola, beliau menjelaskan sempena dengan penubuhan ruku tetangga KRT di kampung menjual itu sebelum ini. Pernah diadakan pertandingan memancing ikan pada tahun 2005 dulu. Sambutan pemancing agak menggalakkan dengan hadiah hemper. Tetapi jika sekarang ini, dia menganggap tidak begitu larat dari segi modal, kecuali jika ada penaja yang sanggup menaja pertandingan itu, berkemungkinan dia akan memikirkannya semula. Terima kasih telah menonton!